Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini, tema inti yang ingin saya sampaikan penambahan materi yaitu tentang menghitung momen tentang menghitung momen gimana sebelumnya nanti kita coba bagaimana cara menghitung momen, kemudian kita merefresh kembali ke materi-materi sebelumnya yang telah kita bahas karena momen belum bisa kita hitung apabila kita materi-materi yang sebelumnya kita belum mampu menguasainya baru kemudian kita kesi diskusi, tanya jawab dan seterusnya ya oke, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang momen ya Mbak Sasar dulu materinya oke, Pak Sasar klid saya sudah terlihat? sudah ya sudah ya, oke putus-putus Pak putus-putus kalau putus-putus biasanya masalah sinyal maksudnya ya share screen-nya sudah lihat ya share screen-nya ya sudah oke, ini tentang load factor kita sudah bahas tentang load factor versi S&T juga kita sudah bahas ada yang penekanannya adalah beban mati ada yang penekanannya beban hidup ada juga yang penekanannya beban gempar ini yang penekanannya ke beban gempar ini contoh-contohnya nah komponisi bebanan ini contoh-contoh menghitung komponisi bebanan kemudian nah ini saya ingin menyampaikan contoh data dalam analisis fondasi putus dalam materi kuliahan ini yang saya susun disini pertama-tama babak pertama itu saya ingin sampai menyampaikan tentang rencana pengubanan yang sebelumnya telah kita bahas tentang beban mati beban hidup beban angin beban hujan beban gempar Alhamdulillah kalau saya lihat dari tugas-tugas di sesi-sesi berikutnya para mahasiswa-mahasiswi telah mampu mengetahui memahami tentang rencana pembebanan hidup yang selanjutnya saya berikan contoh untuk analisis fondasi nah karena selain setelah pembebanan kita akan membahas tentang analisis fondasi analisis kolom analisis balok analisis plat lantai analisis atap dan lain sebagainya gitu ya nah ini sebagai gambaran terlebih dahulu sebagai gambaran contoh data yang harus ada apabila kita akan menganalisis fondasi food plat atau fondasi tapak atau fondasi cakar ayam diantaranya ada lima secara umum secara garis besar data yang harus kita siapkan diantaranya pertama adalah perlu ada data tanah kemudian perlu ada data dimensi fondasi kemudian perlu ada data bahan konstruksi yang kemudian juga perlu ada beban rencana fondasi nah contoh ini beban rencana fondasi ini ada tiga hal yang harus diperhitungkan ada gaya aksial akibat beban terfaktor atau bisa dengan notasinya PU atau juga ada notasi lain Q dengan beban ultimate ya kemudian juga ada momen arah ek akibat beban terfaktor kemudian juga ada momen arah Y akibat beban terfaktor contoh nilai beban hasilnya atau ultimate-nya misalkan 1856,21 kN kemudian momen arah eknya 916,50 kN kemudian momen arah Y misalkan 660,27 kN oke ini bagaimana menentukan beban gaya aksial akibat beban terfaktor atau bagaimana kita menentukan ultimate ya atau beban ultimate kemudian bagaimana cara kita menentukan momen arah Y kemudian bagaimana juga kita bisa menentukan kita bisa menghitung momen arah Y ya karena untuk menghitung selain ini beban-beban gaya aksial momen arah ek momen arahi selain kita untuk menenalisis fondasi analisis kolom juga sama ini beban aksialnya berapa momen arah ek berapa momen arah Y berapa karena karena itu berarti sekarang bagaimana kita bisa mengetahui gaya aksial akibat beban terfaktor atau key ultimate gitu ya bagaimana cara menentukan momen baik momen arah X maupun arah Y nah ini suatu contoh gambaran gambarnya seperti ini misalkan dimensi seperti ini apakah gaya aksial akibat beban terfaktor berdasarkan LRFD1 atau persamaan LRFD1 ini beban akibat beban terfaktornya tetap sama seperti ini misalkan kita dalam latihan sebelumnya di sesi sebelumnya ternyata total beban total beban mati dan beban hidup kemudian kita gunakan load factor menjadi totalnya seperti ini misalkan misalkan seperti ini atau dengan persamaan LRFD2 misalkan totalnya seperti ini ini adalah total seluruh beban seperti latihan latihan sebelumnya atau contoh yang kemarin sesi 6 kita untuk bisa menentukkan beban gempa lantai berarti kita harus mengetahui total beban bangunan total beban bangunan ini kita kemudian menjadi sebuah beban terfaktor dalam hal ini baik untuk menganalisis kolom ataupun menganalisis fondasi berarti dari total beban itu dianggap oleh kita beban itu merata ini kebetulan materi ini juga sudah saya share di sesi 7 ya seperti ini nah contohnya adalah ini contoh apabila kita menggunakan faktornya adalah 1,4D tambah 1,6L ditambah 0,5LA kemudian dari data gambar ini jumlah kolomnya ini ada 20 berarti key ultimate ini 1,4D tambah 1,6L tambah 0,5LA itu per 20 atau misalkan dalam latihan kita misalkan suatu gambar kita hitung beban matinya adalah 2.136 30 ton misalkan kemudian beban hidupnya misalkan 720 ton misalkan beban hidup atapnya misalkan 30 ton nah apabila kolomnya terdapat 20 maka dari load factor ini per 20 maka key ultimate-nya atau PU atau gaya aksial akibat beban tersebut ini adalah 37.124,13 ton atau setara dengan 1.856,210 kilo Newton nah dari dasar beban terfaktor inilah kita bisa menentukan momen baik momen arah ek maupun momen arah ye ya nah kalau kita bicara momen ya momen itu momen arah ek itu ada dua ada momen tumpuan ada momen lapangan arah ye juga sama ada momen tumpuan ada momen lapangan nah rumus menghitung momennya adalah seperti ini ini di bawahnya ini mau saya terlihat apa enggak ya mau saya terlihat ya nah ini rumus untuk menghitung momennya adalah ini ya rumus menghitung momennya itu CLX CLX 0,001 ini angka ini udah angka kopisien untuk menentukan momen kemudian dikali Q Q ini adalah beban terfaktor kemudian kali LX angka 2 LX adalah panjang bentang arah ek jika yang kita hitung momen arah ye berarti panjang bentang at lantai ya bentang lantai ke arah e panjangnya berapa e LX ini adalah kopisien momen arah ek nah berarti kalau CLY berarti kopisien momen arah ye nah kita dari mana bisa mengetahui kopisien momen kita bisa menggut ketentuan SNI ketentuan SNI itu ya kopisien momen itu tergantung kalau yang sedang kita cari adalah momen arah ek ya berarti Y per ek apabila lebih kecil dari satu ya apabila lebih kecil dari satu contoh ini saya kutip dari SNI ini ya ini LY per LX ini sama dengan satu kenapa sama dengan satu ini berdasarkan contoh gambar ini arah eknya ini 5 meter arah Y juga 5 meter lebar bentang 4 lantai ini berarti dari arah ek ke arah Y dan arah Y ke arah X ini sama sama 5 meter berarti LY per LX itu sama dengan 5 per 5 sama dengan 1 artinya lebih kecil dari angka 2 maka apabila lebih kecil dari angka 2 kofisien momen momen lapangan arah X itu 37 momen lapangan arah Y adalah 16 kemudian momen tumpuan arah X ini adalah 79 momen tumpuan arah Y adalah 57 kofisien ini dapat dari mana ini dari SNI ya dari SNI kofisien ini nah kofisien inilah pada saat kita mengikuti momen yang dimasukkan di dalam rumus ini yang CLX ini maka disini dicontohkan untuk menentukan momen arah X berarti disini CLX-nya adalah 79 yang ini ya sebentar 90 00,1 tetap kemudian Q ultimate ini mana yang sibuk sendiri ini maaf saya mute dulu ya nah ini Q-nya adalah ini hasil perhitungan tadi yang dasarnya dari total beban mati dan beban hidup menggunakan load faktor dibagi 20 karena kolomnya ada 20 nanti apabila kolomnya ada 40 ya berarti dibagi 40 kemudian ini lebar panjang bentang plat arah X nah ini 2,5 pangkat 2 nah ini hanya saja saya memberikan contoh angkanya salah kalau studi kasusnya gambar ini saya buka lagi gambar atasnya kalau studi kasusnya gambar ini ini LX-nya harusnya 5 ya bukan 2,5 tapi ini saya ada kesalahan disini ini yang penting nanti kita paham ini maksudnya yang angka 2,5 ini adalah panjang bentang arah X misalkan gambar ini harusnya 5 anggap saja misalkan ini 2,5 maka momen tumpuan arah X itu adalah 916 15,504 gilong yukon per meter ya nah ini berarti momen tumpuan arah X bagaimana kita menghitung momen tumpuan arah Y berarti caranya sama seperti menghitung momen tumpuan arah X yang membedakan adalah koepisien momennya dimana koepisien momennya berapa yang arah Y kita lihat ini momen tumpuan arah Y ini adalah 57 makanya 79 ini kita tinggal ganti ke angka 57 apabila kita akan menghitung momen lapangan arah X maka angka 79 ini momen lapangan arah X ini berarti 79 dia ganti dengan angka 3 7 apabila kita akan menghitung momen lapangan arah Y maka angka 79 ini kita ubah menjadi 16 nah ini contoh hasil perhitungan momen lapangan arah X menjadi 149 29 kemudian momen lapangan arah Y 185 621 kemudian momen tumpuan arah X ini 916 504 momen tumpuan arah Y ini 661 275 nah berarti momen rencana maksimum 4 ini yang arah X tadi adalah atau dari semua momen ini momen maksimumnya adalah 916 maka kita tunjuknya momen tertingginya yang kita ambil ternyata momen tertingginya adalah 916 504 dari momen lapangan arah X momen lapangan arah Y ternyata yang paling tinggi momennya adalah momen tumpuan arah X yaitu sebesar 916 16,504 berarti apabila kita akan menghitung menganalisis fondasi tadi apabila kita akan memasukkan rencana pembuanan berarti momen arah X yang harus dimasukkan ini adalah 916 504 nah seperti itu yang lebih cara menghitung momen ya sebelum kita bahas saya contohkan bagaimana cara menganalisis fondasi kita coba diskusikan dulu kira-kira penjelasan saya tadi tentang momen apakah kira-kira sudah bisa cukup kami atau masih kurang dimengerti sudah paham katakan paham tidak paham katakan belum pahamnya dimana silahkan sebelum saya lanjut ada yang ingin ditanyakan tentang momen atau kira-kira sudah kebayang gimana sih cara menghitung momen atau yang sebelumnya deh materi-materi sebelumnya tentang menghitung beban gempa tentang menghitung beban mati beban hidup beban hujan beban angin misalkan apa yang belum paham sampai sekarang kita menghitung momen kalau pak silahkan ini untuk tadi kan ada beban mati terus beban beban hidup sama beban atap nah untuk dapat apa ya hitungan beban matinya gimana pak hitung beban mati kita kemarin di session berapa ada yang ingat session 1 session 1 apa session 2 session 2 session 2 ya 2 siap enggak ya enggak bisa tolong bantu jawab pertanyaan Muhammad Nur Permana untuk untuk beban mati itu dihitungnya dari total kayak berat kolom misalkan pakai kolom 25 mili kali 25 mili berarti ada apa total beratnya berapa kemudian total beratnya dinding total beratnya pantai di jumlahin pak di jumlahin itu kan ada apa berat-beratnya itu ada di di materinya tersendiri itu pak berat-berat berat jenisnya berapa gitu itu pak ya Ahmad Nur Permana bisa jelas tadi mendengar penjelasannya dari Angga yuk pak cuma untuk sekarang itu untuk menentukan ukuran kolom ya pak ya untuk perhitungan sekarang apakah ntar bebannya bertambah lagi atau gimana pak ada yang bisa bantu jawab yang lainnya ini pertanyaan Muhammad Nur Permana neng sopa bisa kasih penjelasan ya kenapa pak bisa tolong kasih penjelasan lagi itu teman kita ini Muhammad Nur Permana ya tentang beban mati pertanyaannya apa pak bagaimana menentukan beban mati gimana pertanyaan ulangi lagi Nur Permana Muhammad Nur Permana ini pak kan kita akan menghitung ukuran kolomnya apa ya pak apa untuk mengukur ukuran-ukuran gitu ya kan menganalisa gitu sedangkan di beban mati ukuran kolomnya sudah terjantung apakah ada perubahan untuk kolomnya pak ukuran-ukurannya semakin gak jelas pertanyaannya ya jadi pertanyaannya bagaimana menghitung beban mati gitu iya 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 jadi pertanyaannya bagaimana menghitung beban mati atau apa ini pertanyaannya enggak mestinya kan untuk materi sekarang kan menentukan ukuran kolomnya apa ya untuk kekuatan materi sekarang itu menentukan momen bukan menentukan kolom berarti enggak enggak ada ini ya oke kalau gitu pak sudah jelas sudah jelas kalau yang tadi yakin saya justru malah ragu nih ya pak saya kalau udah kalau beban mati saya mengerti cuma takutnya ada perubahan di apa di di ukuran-ukuran gitunya pak makanya saya nanya ke situ perubahan ukuran itu nanti setelah dianalisis sesuai rencana oh ternyata segini dimensinya enggak kuat baru itu nanti ada perubahan dengan adanya perubahan dimensi ya otomatis beban matinya juga berubah ya gitu otomatis berubah jadi misalkan kan pertama-tama namanya kita membuat desain kalau kita yang membuat desain ya ada kalanya kita yang membuat desain kemudian kita yang menganalisis ada kalanya orang lain yang membuat desain kita menganalisis kalau kita menganalisis berarti berdasarkan gambar rencana laporkan ini hasilnya seperti ini oh ini kuat atau ini tidak kuat sampaikan gitu tapi kalau kita yang membuat perencanaan kemudian kita juga yang menganalisis kayak tadi tuh pertama direncanakan sekian dimensinya baik kolom baik balok gitu ya kemudian coba ditunggakan rencana pembebanannya sudah ketemu nih sama kita nih beban matinya berapa beban hidupnya berapa kemudian kita analisis nanti kolomnya itu dengan dimensi kan ternyata kekuatan kolomnya itu sekian berdasarkan rencana pembebanan misalkan kekuatan kolomnya kurang dari beban rencana berarti mau gak mau bisa dimensinya diperbesar pilihannya macam-macam ya satu bisa dimensi kolomnya diperbesar dua bisa saja motu beton dan motu bajak ditingkatkan ditinggikan dimensinya tetap ukurannya besarnya segitu tapi motu betonnya harus tinggi misalkan motu beton pariatif tuh ada K125 K200 K225 dan seterusnya nah itu bisa motu beton yang ditingkatkan bisa motu motu baja juga yang ditingkatkan atau bisa diameter diameter bajanya diperbesar atau tulangannya diperbanyak gitu banyak alternatifnya ya tapi kalau otomatis dimensi kolomnya yang diperbesar otomatis bebannya akan berubah tapi kalau motu beton yang ditingkatkan diameter tulangan ditingkatkan itu tidak akan berubah rencana bebannya makanya pada umumnya ada gedung yang menggunakan motu beton 300 x 500 sebetulnya daripada ribet merubah desain merubah dimensi hitung ulang lagi pembebanannya gitu karena lebih simpelnya udah naikkan aja motu betonnya naikkan saja motu besinya banyak saja jumlah tulangannya tapi dia analisis lagi kenaikan motu bajanya atau motu betonnya juga bagaimana nih kekuatannya sudah cukup nah berarti cukup dengan itu tidak perlu merubah dimensi itu ya mau termana ya ya cukup pak cukup oke yang lainnya makasih pak pertanyaan kita lanjut ini sebagai introduction analisis ya saya coba lanjut bagaimana cara kita menganalisis fondasi putra jadi saya contohkan untuk analisis fondasi putra perlu data apa saja gitu ya oke saya lanjut ya saya share lagi materinya nah ini ini masih contoh datanya yang tadi nah ini misalkan ini penyelesaian analisis fondasi tapak atau putra atau karayam ini ada rumus menurut rezagi tahun 1943 kemudian ini juga ada rumus dari Mayerhoff tahun 1956 ini ada lagi rumus menurut kempton tahun 1986 kita menggunakan data yang sama ya dengan kedalaman fondasi sekian berat tol muda sekian dan seterusnya kemudian dimensi fondasi lebar fondasinya sekian dan seterusnya kemudian bahan konstruksi disini tadi yang saya sampaikan tekan beton misalkan disini gunakan 20,0 MPa dan inilah yang mungkin dalam analisis apabila kurang kekuatannya bisa kita naikkan ini kita menggunakan kuat tekan beton yang berapa MPa gitu ya ada kuat leleh baja tulangannya misalkan menggunakan 390 MPa itu ya kemudian beban rencana fondasinya tadi key ultimate nya adalah 1856,21 klon n momen arah X nya 916,50 klon n kemudian momen arah Y nya 661,27 klon maka selanjutnya kita analisis apa si daya dukung dukung tanah menurut terjadi rumusnya adalah ini ultimate atau daya dukung tanah ultimate maksimal itu adalah T kali NC kali dalam kurung 1 tambah 0,3 tambah B per itu apa B itu adalah lebar fondasi itu adalah panjang fondasi itu panjang fondasi maksudnya itu cakarayamnya itu panjangnya berapa gitu ya bisa saja ukuran cakarayam itu misalkan 120 kali 120 berarti B nya 120 L nya 120 di sini B per L B nya ini adalah 180 dicontohkan kemudian L nya 220 berarti ini ukuran dari cakarayamnya adalah 220 kali 180 cm ya kemudian selanjutnya seperti inilah rumusnya ini saya masih introduction dulu nih belum bahas tuntas ini ya nanti di sisi berikutnya kita bahas tuntas lagi di sisi gambaran rumusnya adalah seperti ini kemudian ada urutan ada urutan urutan menghitungnya ya ini contoh di sini ada variable untuk menentukan Q ada untuk menentukan P nya ini ya kemudian ada faktor kapasitas dukung tanah faktor kapasitas dukung tanah maka seperti ini ini ngitungnya terus urutannya seperti ini nanti ini dipelajari silahkan di download ya sesuai dengan angka-angkanya nanti dipahami ini angka-angka ini muncul-munculnya maka disandingkan di sini data di sini contoh analisnya maka key ultimate-nya ini dengan domus ini maka menghasilkanlah angka ini 1632,71 kN maka kapasitas dukung tanahnya adalah key and key key ultimate-nya adalah key ultimate dibagi tiga ya berarti kapasitas dukung tanah inilah yang menjadi yang menjadi faktor atau yang menjadi yang menjadi dasar menentukan kekuatan fondasi fondasi berdasarkan rumusnya zagi dengan lebar fondasinya 2 meter 20 kemudian lebar arah eknya lebar arah 180 kedalaman fondasinya 2 meter setengah ternyata kemampuannya adalah 544,24 kN nah kalau kita bandingkan dengan key ultimate-nya key ultimate-nya adalah 1856,21 kN berarti ini gedung 4 lantai tadi contoh gambar tadi dengan menggunakan fondasi cakar ayam dengan dimensinya ini 220 x 180 kedalamannya 2 meter setengah ternyata ini tidak mampu menahan beban menahan beban rencana disini baru ditinjau dari beban sial akibat beban terfaktor key ultimate kemampuan fondasinya hanya 544,24 sedangkan beban yang harus terima adalah 1856,21 berarti apabila dipaksakan menggunakan fondasi tersebut berarti itu gedung akan ambruk mungkin pada saat 2 lantai di cer masih kuat masih kopo atau struktur sudah selesai sampai latihan 4 masih tidak ambruk ditambah orang penghuni disitu mungkin bisa saja itu baru ambruk atau mungkin itu belum ambruk pas ada gempa itu baru ambruk karena sudah jelas di analisis ini tidak kuat kemudian berdasarkan Mayerhoff ini yang paling simple rumusnya Mayerhoff menganalisis fondasi ini rumusnya seperti ini tahanan kapasitas dukung tanah ini di fondasi put karena fondasi itu kan mengandalkan kapasitas daya dukung tanah yang namanya fondasi itu nah kapasitas daya dukung tanah itu mengandalkan beberapa parameter tanahnya ada panjang atau kedalaman tanahnya itu juga merupakan faktor dari dari kekuatan si fondasi kemudian kekuatan dasarnya nih kedalaman berapa juga itu merupakan faktor dari kekuatan nasi maka dari itu kekuatan tanah dari samping gigitan dari samping dan tahanan dari bawah itu merupakan parameter dari kekuatan fondasi ini rumusnya adalah ini UC 33 dikali B tambah 03 dibagi B pangkat 2 kali KD nya itu adalah KD nya ini merupakan ketentuan kofisien KD itu cara menghitungnya adalah 1 ditambah 0,33 kali DF per B DF nya itu adalah kedalaman fondasi B nya itu adalah lebar fondasi tapi maksimal nilai KD itu maksimalnya adalah 1,33 contoh disini dihitung nilai KD itu 1 tambah 0,33 kali DF per B itu adalah 1,458 tapi berdasarkan ketentuan Maya Rehob disini angka KD itu paling tinggi itu adalah 1,33 maka apabila lebih apabila nilai KD sesuai perhitungan ini lebih dari 1,33 maka tetap diambil angka 1,33 contoh ini 1,458 sekian maka ini tetap diambil 1,33 nah ini tahanan kondusnya QC nya adalah ini QC tahanan kondus rata-rata hasil sondir misalkan disini QC nya adalah 95 disini datanya 95 mana nih tahanan kondus rata-rata datakan dasar di samping ya ini QC nya adalah 95 maka kapasitas dukung tanahnya dengan rumus ini hitunglah seperti ini ya maka kapasitas dukung tanah itu ini adalah 5211 kg per cm persegi kita konversi menjadi kilo newton per meter persegi maka ini 521,14 low newton oke kemudian kita bandingkan dengan ya aksial akibat beban terfaktor ini juga sama berdasarkan Meyerhop juga ini tidak akan mampu menahan beban rencana selanjutnya ini berdasarkan skemton juga sama hasilnya ini hasilnya fondasi ini tidak akan mampu menahan beban rencana nah setelah kita analisis seperti ini kita tidak perlu lagi analisis yang lainnya misalkan kontrol tegangan tanah kemudian gaya geser padat food plate pinjau geser arah ek dan seterusnya ini percuma kita tidak perlu melanjutkan analisis kesini kalau disini dari beban ultimate saja ini sudah memungkinkan jangan kita analisis lebih lanjut ini fondasi sudah pasti tidak kuat harus ada solusi berarti solusinya apa solusinya kalau logikanya tadi berarti itu tidak bisa hanya mengendalkan fondasi dangka menggunakan food plate misalkan mau diperbesar lagi food plate nya besarnya berapa 3 meter x 3 meter berarti bisa saja menyatu itu kalau tadi lebar dari kolom ke kolom 5 meter berarti maksimal food plate nya itu hanya bisa 2,5 x 2,5 contoh studi kasus tadi ukuran food plate nya adalah 5,20 x 180 pun itu masih tidak kuat berarti logikanya ini tidak mungkin lagi menggunakan fondasi food plate ini tidak mungkin lagi menggunakan fondasi dangkal berarti menggunakan fondasi dalam entah panjang entah borfell entah sumuran gitu ya studi kasus tadi misalkan tadi gedungnya 4 lantai gitu ya ternyata 4 lantai itu pakai fondasi food plate dengan kedalaman 2,5 meter itu tidak mampu merasihnya tidak akan kuat itu contoh tadi contoh analisis rencana pembebanan tadi beban terfaktor tadi ultimate tadi itu penekanannya adalah terhadap beban hati dan beban hidup belum penekanannya menitik beratkan pada beban gempa faktor itu ada yang menitik beratkan pada beban gempa ada yang menitik beratkan pada beban hidup ada yang menitik beratkan pada beban mati gitu selanjutnya muncul pertanyaan lalu kalau seperti itu menggunakan load faktor yang mana yang kita pakai gitu kan solusi saya kalau saya yang melakukan selama ini tetap saya hidup load faktor semua dan beban ultimate tertinggi lah yang saya gunakan misalkan menggunakan kita penekanannya menggunakan beban gempa atau menggunakan persamaan berapa itu 1,4 ditambah 1,6 L tambah 0,5 A saya hitung semua itu beban ultimate karena kalau yang lama menghitungnya kan beban matinya berapa beban hidupnya berapa beban angin berapa yang lama kan itu menghitung beban gempa berapa yang lamanya kan itu beban mati beban hidup sudah dapat kita masukkan load faktor itu kan sudah mudah hitungnya kalau saya untuk menentukan ultimate atau beban terfaktor saya hitung semua tuh kemudian menggunakan load faktor yang mana yang mempunyai Q ultimate tertinggi itulah yang diambil apabila yang tertinggi berarti pasti sudah aman itu yang tertinggi itu kita ambil kemudian analisis semuanya kuat berarti pasti sudah aman itu beban nanti praktekan praktekan nanti menggunakan load faktor antara yang menitik beratkan kepada beban mati ada load faktor yang menitik beratkan kepada beban hidup ada load faktor yang menitik beratkan beban gempa kalau beban angin beban hujan jarang yang menjadi titik berat menjadi fokus dari analisis struktur itu jarang karena akan lebih besar dari beban mati dan beban hidup biasanya coba tiga faktor kebebanan hitung ada yang menitik beratkan kebeban mati ada yang menitik beratkan kebeban hidup ada juga yang menitik beratkan kebeban gempa maksudnya bagaimana kita contohkan ulang ya faktor pembebanannya contoh faktor pembebanan ini berdasarkan SNI ini kesamaan 2 ini berarti menitik beratkan kesamaan 1 menitik beratkan hanya kepada beban mati kesamaan 2 ini menitik beratkan beban mati dan beban hidup ini belum ada yang menitik beratkan kepada beban gempa nah ini kesamaan 8 kesamaan 8 ini ini baru menitik beratkan pada beban gempa ada 1,0 beban mati 0,7 beban gempa dan seterusnya ini maksudnya contoh yang lainnya atau saya coba ini berdasarkan LRFD yang menitik beratkan pada beban mati dan beban hidup ini adalah persamaan 2 kemudian yang menitik beratkan pada beban mati dan beban angin adalah persamaan 4 menitik beratkan pada beban gempa ini adalah persamaan 5 maksud saya dicoba dihitung persamaan 2 persamaan 4 dan persamaan 5 ini yang mempunyai beban ultimate tertinggi itu yang mana antara persamaan 2 yang 2 ini persamaan 4 dan persamaan 5 atau jika perlu semua semua ini coba dihitung beban ultimate tertingginya yang mana dari beban ultimate tertinggi itulah yang kita ambil sama halnya menganalisis fondasi tadi ada dari Zagy ada dari Mayerhoff ada dari Skempton gitu ya dari ketiga itu pada saat menganalisis itu kebalik jangan yang tertinggi yang diambil tetapi harus yang terendah yang diambil kalau analisis kekuatan itu yang terendah yang diambil itu udah pasti bangunan itu akan aman contoh kasih lagi ya yang saya maksud dengan analisis terendah yang diambil nah ini contoh ini berdasarkan tir Zagy ini dengan parameter yang sama kekuatannya adalah 544,24 ini kekuatan fondasinya ya 544,24 kilonewton yang berdasarkan tir Zagy kemudian ini berdasarkan Mayerhoff ini 521,14 menurut Mayerhoff lebih kecil kekuatannya 521 sedangkan menurut tir Zagy ini 544 kemudian menurut kemudian menurut skimton ini 565 ini berdasarkan skimton ini kekuatan fondasinya analisis lebih tinggi kekuatannya yang tertinggi daripada yang ketiga yang paling kecil ini Mayerhoff berarti kekuatan fondasi yang terkecil inilah apabila kita menganalisis dari ketiga pemus ini yang diambil yang terkecil baru kita bandingkan dengan beban rencana kalau dari kekuatan terkecil sudah mampu menahan beban rencana itu pasti akan aman bangunannya seperti itu ya sampai di sana ini saya contohkan analisis fondasi mungkin kalau misalnya kalau saya nanti ini iya makanya itu ada yang mau ditanyakan sampai pembahasan tadi biasanya harus dicoba dulu baru ada pertanyaan kalau belum dicoba bingung mau nanya apa karena belum menemukan kendala kalau dicoba baru akan menemukan kendala mungkin baru ada pertanyaan oke sampai pembahasan ini ada yang ingin ditanyakan tidak ada pak tidak ada ya pertanyaannya satu pak kapan selesainya burung ngantuk oke kemudian saya akan kasih kisi-kisi uas eh uas main uasa aja baru UTS ya kisi-kisi UTS saya kisi UTS saya maunya project UTS nya project nanti dalam minggu-minggu depan saya akan kasih gambar ya nanti gambarnya bisa dilihat di addling di addling di sesi delapan dilihat gambarnya ya kemudian dari gambar itu hitung beban mati hitung beban hidup hitung beban angin hitung beban gempa kemudian hitung momen sampai situ aja analisisnya nanti di sesi berikutnya nanti saya share gambarnya di addling sesi delapan nanti silahkan dipelajari TS TS nya adalah dari gambar tersebut hitunglah beban mati hitung beban hidup hidung beban angin hitung beban hujan hitung beban gempa tapi nanti akan saya masukkan parabel paraben lain masukkan NIM sehingga nanti setiap mahasiswa hasilnya harus berbeda kalau enggak beda itu copy paste itu saya hafal itu siapa yang selesai duluan wey share wey nah jadi bapak tau aja bapak tau aja iya saya setiap siapa yang selesai duluan share ke saya nih kira-kira wakunya berapa waktunya mungkin seminggu atau dua minggu seminggu aja cukup dua minggu juga enggak bapak kalau cukup pak tapi dua minggu aja enggak apa-apa kita kita UTS itu mulai tanggal 17 ya UTS 17 UTS mulai tanggal 17 berarti sekarang tanggal berapa nih 8 minggu depan sudah saya share lah itu di edling itu di sesi 8 nanti saya share nanti sama sumo juga itu berarti nanti silahkan kerjakan waktu dibuka di sumo upload di sumo itu jangan upload di edling uploadnya di sumo masing-masing harus uploadnya di sumo karena di sistem kita itu harus terekam semua jejak pembelajaran kita proses pembelajarannya di edling proses ujiannya di sumo itu harus terekam kalau gak terekam ini berarti manajemen kita kurang bagus itu kisih-kisihnya ya ya pak oke kalau gak ada pertanyaan saya rasa cukup ya saya screenshot dulu nih mohon hidupkan videonya nih ini saya salut nih sama pak juan dan nur nih setiap lap session pasti ngendong anak gitu semangat pak dia semangat pak bapak juga sama bapak lihat bapak cerah terus pak kalau tiap session gini kalau video kalau lagi gini you meeting sehat terus bapak itu cuman ngerayu itu pak juan dan nur nih betul pak kelihatannya cerah gitu ini kan segini hitamnya kelihatannya bagaimana bisa dibilang cerah ini ini cerah pak bener pak kelihatannya gimana gitu auranya keluar oke cukup ya saya screenshot dulu ini ada dua layar kayaknya kayaknya pesertanya banyak ini oke saya satu dua tiga boleh sampai senyum boleh ya nah kemudian yang kedua sis satu dua tiga sis sis oke cukup ya teh sopa cantik ya pak kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya seakhiri dari topik walidayah walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walayahmatullahi wabarakatuh walayahmatullahi wabarakatuh undocumented additional